Hai Assalamualaikum jumpa lagi di channel YouTube Rina Duri Terima kasih kepada teman-teman yang telah klik video ini pada hari ini saya akan membuat sambal terasi ini sambal terasinya enak ya pas pedesnya manisnya serta garamnya pun sangat pas ya bagi teman-teman yang penasaran dan ingin tahu cara buatnya serta apa-apa jawabannya simak dan tonton video ini sampai selesai ya yang pertama yang harus disiapkan adalah bawangnya ini bawangnya saya mempunyai 10 siung bawang merah kemudian bawangnya saya potong-potong tujuannya supaya nanti kalau digoreng dia masak sempurna sampai ke dalam ya Nah kemudian dua siung bawang putih ini kemudian saya potong-potong juga Nah untuk cabenya di sini saya potong ya tapi tidak sampai putus ya biar nanti kalau digoreng dia nggak meletup-letup untuk cabenya saya memakai cabai rawit setan ya cabai rawit merah ini 10 buah kalau mau pakai cabai keriting ditambah juga boleh ya Nah kemudian cabai rawit hijau saya pakai di sini 10 buah juga dan ini akan saya potong-potong juga ya tapi tidak sampai putus ya langkah selanjutnya adalah tuang minyak ke dalam kuali minyaknya enggak usah banyak-banyak sedikit aja karena nanti untuk menggoreng belacan minyaknya tidak kita pakai lagi ya Nah kemudian kita goreng yang pertama kali adalah bawangnya goreng bawang sampai setengah layu kemudian masukkan cabai rawitnya kalau cabai serta bawang ini sudah layu kita angkat aja ya sekarang setelah goreng cabai kita lanjut untuk menggoreng tomat untuk tomat ini ada dua buah tomat ya ukurannya sedang tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil nah tomat ini akan saya belah dua ya biar lebih masak nanti dia kalau digoreng nah kemudian kalau sudah dibelah gini masukkan ke dalam sisa minyak menggoreng bawang tadi karena minyaknya ini nyiprat-nyiprat ini saya tutup aja ya biar aman selagi menggoreng tomat ini bawang serta cabainya saya ulek dulu ya saya masukkan ke dalam ulekan nah ini saya ulek dulu sebelumnya saya masukkan sedikit garam nah untuk garam ini cukup sedikit aja dulu ya teman-teman ini kira-kira setengah sendok teh karena nanti dia pakai belacan ya kalau kebanyakan garam nanti takutnya asin nah ini tomatnya sudah masak ya teman-teman ini langsung saja diangkat kemudian goreng terasinya goreng terasi sebentar aja apinya dikecilkan nah kalau sudah kuning kecokot tanan matang seperti ini langsung saja diangkat kemudian dimasukkan dalam penggilingan tadi atau cobek nah disini saya masukkan gula merah ya satu tepe kecil nah ini kalau teman-teman mau manis boleh dimasukkan semua kalau enggak boleh setengah aja ya kemudian ajinomoto atau mecin saya masukkan sedikit ya seujung sendok teh aja nah ini kemudian saya ulek-ulek sampai dia enggak terlalu lembut ya agak-agak kasar sikit nah kemudian setelah ini terakhir saya masukkan adalah tomatnya bagi teman-teman yang suka ulekannya itu agak halus bisa dihaluskan ya kalau saya lebih suka seperti ini nah kemudian tomatnya dimasukkan kemudian diulek lagi ini aroma belacannya sungguh sangat harum ya teman-teman ya karena dia tadi digoreng nah ini sambal belacan cocok dimakan dengan apa aja ya seperti ayam goreng tempe goreng tahu atau lalapan ya seperti pete atau jengkol ini sungguh sangat nikmat oke teman-teman sekian dulu video saya kali ini semoga bermanfaat jumpa lagi di video berikutnya terima kasih telah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati